Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku semua Masih bersama Bang Toha channel Di edisi video kali ini Bang Toha akan mengajak Anda keliling dari kampung sampai ke kota atau ke bandarnya Kalau yang ini berada di kawasan perkampungan Kalau dilihat-lihat memang perkampungan yang Bang Toha tinggali saat ini Mirip suasana perkampungan yang ada di dalam film Ipin Upin Tapi ini bukan kampung buruan runtuh ya Melainkan ini perkampungan Sri Pantai Mersing yang berada di negeri Johor Cantik kan kampungnya Pemandangannya juga sangat indah sekali Kampungnya bersih di setiap rumah Warga kampung ini pasti depan rumahnya itu dikasih tempat sampah macam ini Jadi setiap rumah itu pasti ada tempat sampahnya Dan setiap kawasan senantiasa dijaga bersih kebersihannya Di perkampungan Malaysia ini ternyata untuk pohon kelapanya itu tumbuh sangat banyak di depan rumah Di belakang rumah Tapi kalau di kampungnya Bang Toha jarang banget ada pohon kelapa yang tumbuh di area perkampungan Menjelang pergantian tahun 2024 Untuk suasana di perkampungan yang ada di Mersing ini Sama seperti hari-hari biasa Tetap kalau kita tinggal di kampung tak kira di Indonesia maupun di Malaysia Orang kampung itu tidak begitu memperhatikan antara tahun baru lah apalah Beda dengan suasana yang ada di kota-kota besar Indonesia maupun yang ada di bandar-bandar besar Malaysia Mereka itu biasanya akan mempersiapkan mungkin kembang api atau segala kemeriahan lainnya ya Tapi kalau untuk di kampung tahun baru bukan hal spesial bagi untuk orang-orang yang berada tinggal di kampung Sama tapi sebenarnya seperti kampungnya Bang Toha pun juga tidak memperhatikan hal seperti itu Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya Perkampungannya sudah kita lalui saatnya kita memasuki kawasan perbandaran atau kawasan perkotaannya Jadi untuk sahabat-sahabatku semua mohon maaf ya apabila Bang Toha mengucapkan kata perkotaan Kalau perkotaan itu di dalam bahasanya Bang Toha Kalau perbandaran adalah bahasa yang digunakan di Malaysia Nah untuk kawasan ini adalah pusat kawasan pemerintahnya ya Jadi disinilah pusat kantor-kantor daerah atau ibu pejabat Kali ini saya akan menuju ke taman rekreasinya Taman rekreasi yang ada di Mersing ini percuma ya jadi gratis Di taman tersebut juga ada fasilitas mainan anak-anak Disitu biasanya itu juga sering diadakan festival Dan selama saya berada di Mersing ini Setelah balik kampung terus kembali lagi bekerja di Mersing ini Sudah beberapa bulan ini tidak pernah ada festival Kalau dulu di Mersing ini sikit-sikit festival Sikit-sikit festival Tapi untuk saat ini nampaknya festival berkurang Ataukah mungkin cuaca yang kurang bagus Sehingga festival tidak diadakan Sebab hampir setiap hari setiap petang Di negeri Johor ini terutama di daerah Mersing Hampir setiap sorenya itu turun hujan atau setiap petangnya Di perkotaannya pun kita juga bisa melihat sendiri Di kota-kota kecil yang ada di Malaysia ini Untuk sambutan tahun baru itu tidak begitu diutamakan Kurang lebih suasana perbandaran kecil yang ada di Malaysia Atau perkotaan kecil yang ada di Malaysia ini Menggambarkan seperti suasana kota kecil yang ada di Indonesia Jadi kalau untuk sambutan malam tahun baru Tidak begitu diutamakan Dirayakan dengan meriah Oke untuk sahabat-sahabat semua Bang Tuhan sudah Kelilingkan dari kampung sampai ke kota kecilnya Seperti ini suasana menjelang pergantian tahun 2024 Jadi untuk suasananya kurang lebih mirip Seperti yang ada di Indonesia ya Untuk kota-kota kecil ya biasa-biasa aja suasananya Mungkin kalau di kota-kota besar ya lain cerita Kira-kira seperti itu Dekat sini pun saya nampak hotel-hotel yang ada di kota-kota kecil Yang ada di Malaysia ini juga penuh Mungkin banyak juga para warga-warga yang mungkin merantau terus balik ke kampung Dan ini adalah sekolahan yang berada di kota kecilnya yang ada di Mersing Oke Bang Tuhan mau lanjut cari makan Sebab hari ini pun juga agak krimis sikit-sikit Kebetulan hari ini Bang Tuhan mau menuju ke Kedemama Kata Mas Randy dia ingin makan roti cane Sebab beliau ini kalau makan roti cane itu suka sangat ya Jadi kalau petang-petang macam ini Kalau di Malaysia itu kita boleh nongkrong di Kedemama sambil makan roti cane Dan roti cane pun harganya juga murah meriah Yang saya kagumi dengan kota kecil yang ada di Malaysia ini Masya Allah luar biasa Kebersihannya benar-benar top dan terjaga banget sahabatku semua Nah ini dia Bang Tuhan sudah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua Kali ini saya masih ditemani Mas Randy Katanya beliau ini mengidam atau menyidam roti cane Mas kalau mendung-mendung seperti ini Paling enak makan roti cane panas-panas Ya memang roti cane itu kalau dimakan pagi, malam, siang itu enak banget ya Apalagi Apalagi kalau malam-malam seperti ini ya Minumnya teh tarik Dan Alhamdulillah Bang Tuhan sudah pesan Dan sekarang Bang Tuhan berada di Kedemama Yang berada di Kak Mersing Kedemama merupakan salah satu kede yang buka 24 jam Kenapa dinamakan Kedemama? Menurut cerita dari sahabat saya daripada Malaysia Saya bertanya Mama itu merupakan salah satu sebutan India seorang muslim Jadi di Malaysia India seorang muslim itu disebut Mama Dan restoran ini juga berdekatan dengan sungai Masya Allah Pemandangannya pun juga sangat indah Dan sore hari ini ditemani dengan secangkir teh tarik Minuman teh tarik panas itu paling nikmat kalau dipadukan dengan roti canai Kalau lepak di Kedemama itu memang sangat-sangat mantap Pemandangannya Nah ini dia pemandangannya Dan pemandangan ini mengingatkan saya berada di kampung halaman sendiri Sebab rumah saya pun juga dekat dengan laut Dan kebetulan di daerah yang tempat saya bekerja ini Di Mersing juga tidak jauh dari laut Dan di daerah Mersing ini juga termasuk daerah nelayan Kalau bekerja di Malaysia Kalau untuk soal cari makan disini Begitu sangat mudah Karena makanan yang ada di Malaysia ini Kebanyakan juga makanannya itu selera lidah orang Indonesia juga Jadi kalau soal rasa makanan yang ada di Malaysia Kurang lebih hampir sama seperti yang ada di Indonesia Cuman kalau di Malaysia Makanannya itu begitu banyak jenis banget Ya jadi banyak jenis pilihannya Roti canai, roti tisu, kemudian nasi biryani Kemudian juga aneka sup-supnya itu juga banyak banget saya begitu semua Dan kebetulan hari ini saya itu order roti tisu Walaupun sudah cukup lama disini Tapi Bang Toha pertama kalinya makan roti tisu Dan saya pun juga dibuat penasaran Kira-kira seenak apa roti tisu yang ada di Malaysia Apakah rotinya sama seperti roti canai Daripada penasaran langsung kita saksikan video selanjutnya Mas Randy kali ini dia pesan roti canai 03 Masya Allah Enak masih mas? Pasti enak Langsung coba mas Bismillahirrahmanirrahim Kata mas Randy kalau makan roti canai menggunakan Apa ini? Sendok dan juga garpu ini Katanya kurang sedap Kalau makan roti canai di Malaysia paling sedap itu pakai tangan mas ya Langsung mas dicoba mas Sejuk-sejuk macam ini Makan roti Oh tunggu saya Sama-sama Oh sama-sama makan Tengok sahabatku semua Ini pun kalau panas-panas seperti ini Baunya sungguh sangat harum Dan akhirnya pesanan saya pun juga sudah tiba Namanya roti tisu Bentuknya itu mirip kerucut ya Jadi ada moncong muncis Kalau dalam bahasa Jawa saya Sahabatku semua Dan disini ada siramanya susu kental manis Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ini namanya roti tisu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Roti tisu ini sekilas bentuknya mirip-mirip tumpeng Dan rasa rotinya itu manis Karena ada siramanya susu manis kental Dan juga dipadukan dengan crispy kriuk-kriuknya Ini memang sangat mewantap banget sahabatku semua Jadi kalau sahabat-sahabatku penasaran Barangkali sahabatku daripada Indonesia Kalau berwisata di Malaysia Silahkan langsung coba Roti tisu Rasanya manis, gurih, enak banget Harganya pun juga murah meriah Enak banget ini teman-teman Rasanya manis, legit, gurih Yuk sahabatku jemput makan Bismillah Jangan lupa Enaknya Masya Allah Crispy, kriuk-kriuk, manis, legit, gurih Ya Allah ini benar-benar enak banget Dan pertama kalinya ya Walaupun saya sudah puluhan tahun di Malaysia Tapi baru pertama kalinya makan roti tisu ini Dan saya pun untuk makannya juga kurang tahu ya Kalau saya ini asal makan Saya bedal saja Kriuknya ya Allah Ini crispy, kriuk, manis Masya Allah Teman-teman boleh coba nanti ya Kalau mungkin datang ke Malaysia berwisata Ini enak banget Nggak nyesel loh Kalau sampean beli roti tisu Kok malah jadi bahasa Jawa ini ya Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia Saya paham nggak kalau saya bercakap bahasa Jawa Tentunya pastinya tidak paham ya kan Ada juga rame yang berkomentar Bang, abang cakap pandai bahasa Melayu Tapi Melayunya kok logatnya logat Jawa Iya sahabatku semua Maaf ya Karena Bang Toha ini sudah mencoba untuk berbahasa Melayu dengan fasi Tapi untuk logatnya Bang Toha tidak bisa seperti sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia ya Mungkin karena Bang Toha ini orang Jawa Jadi percakapan bahasa Melayunya ini menggunakan logat Jawa Tapi nggak apa-apa lah Walaupun menggunakan logat Jawa Saya rasa sahabat-sahabatku semua paham dengan apa yang Bang Toha katakan Iya kan Kalau kurang paham Nanti sahabat-sahabatku semua boleh tanya Tulis di kolom komentar Bang, abang cakap apa? Insya Allah nanti saya akan jawab Setelah selesai makan roti tisu Hari ini Bang Toha pun juga mau order nasi goreng Sebuah orang Indonesia ini Kalau tidak makan nasi itu kurang lengkap ya Kalau hanya untuk makan roti tisu ini saja Ya masih lapar Ini sebagai pembukaan untuk makan sahabatku semua Yuk jemput makan Masya Allah Ini tinggal sikit mau saya habiskan Kemudian mau pesan nasi goreng mama Roti tisunya sudah selesai Saatnya kita makan nasi goreng mama Nasi goreng mama ini juga cukup lumayan sedap sahabatku semua Dan kali ini Mas Randy pun juga pesan nasi goreng Katanya dia makan roti cane 3 biji itu kurang kenyang Tadi baru makan roti tisu Selepas makan roti tisu Kali ini Bang Toha order nasi goreng Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu Yuk sahabatku semua jemput makan Bismillahirrohmanirrohim Nasi goreng mama ini paling nikmat kalau dimakan saat panas-panas Rasanya gurih dan agak pedas sikit-sikit Dan ayam gorengnya bumbunya itu lain daripada yang lain Dan ayamnya gede banget sahabatku semua Memang kalau untuk lau ayam di Malaysia itu ukurannya begitu sangat mengejutkan Bumbu rempah-rempahnya itu sungguh terasa Dipadukan dengan nasi goreng yang panas Masya Allah Untuk sahabatku bila lapar ya segeralah makan Alhamdulillah selama bekerja dan tinggal di Malaysia Kalau untuk cari makanan itu juga tidak kesusahannya Kalau mau makan sedap-sedap Dan harganya itu sahabatku semua Harganya benar-benar sangat bersahabat Alhamdulillah hirofil alamin Malam hari ini makan dua jenis roti tisu dan juga nasi goreng Untuk harga makanan yang ada di Malaysia ini Masih terbilang sangat murah lah Daripada yang ada di negara luar lainnya Menurut saya kalau soal harga makanan yang ada di Malaysia ini Kurang lebih seperti harga makanan yang ada di Indonesia Bahkan kadang-kadang harga makanan Indonesia itu lebih mahal ya Kalau yang berada di kota besar Nah seperti ini sahabat-sahabatku semua Suasana kota kecil atau perbandaran kecil yang ada di Malaysia Atau perkotaan kecil lah Untuk suasana menjelang tahun baru disini tidak begitu disambut meriah Jadi sama halnya seperti yang ada di kotanya Bang Toha ya Sebab Bang Toha ini seorang warga negara Indonesia yang tinggal di kota kecil Makanya merantau pun juga kembali lagi di Malaysia berada di kota kecil Namun walaupun berada di kota kecil atau bandar kecil Lebih sangat menyenangkan dan juga sangat damai sekali Tentunya uang pun boleh jimat-jimat lah Sebab kalau kita tinggal di bandar besar Itu bermacam-macam godaan pasti ada Oke cukup sampai disini semoga video ini bisa menghiburkan para sahabat Pusma Seperti inilah suasana kehidupan saya selama tinggal dan bekerja di Malaysia Dan Alhamdulillah selama bekerja dan tinggal di Malaysia Saya pun juga banyak kenalan sahabat-sahabat daripada Malaysia Lewat channel Youtube ini Semoga yang telah menonton video ini Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu bertambah rejekinya Untuk yang para bapak-bapak mudah-mudahan rejeknya buru tambah-tambah Tapi ingat kalau rejeknya buru tambah-tambah Jangan sampai tambah istri lagi Nanti istri pertama marah-marah Oke cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh